Sosok Anggi Angkra ini menjadi sorotan usai kabur dari rumah sehari setelah melangsungkan pernikahan. Pengantin baru asal Bogor, Jawa Barat tersebut ditemukan berada di Bandung. Sebelum dari Bandung, Anggi diduga pergi ke Jakarta untuk menemui mantan pacarnya, yang bernama Adriaman Lase. Saat pergi dari rumahnya, Anggi meninggalkan suaminya sambil membawa surat berharga. Padahal saat itu Anggi hanya berpamitan untuk COD Ayam Gepreng, di depan gang rumahnya saja. Meski sudah berpacaran lima bulan dan akhirnya dinikahi oleh Fahmi Hussaini, 26 tahun, Anggi nyatanya belum move on dari sang mantan kekasih. Buktinya sehari setelah akad nikah dengan Fahmi, Anggi malah pergi dari rumah untuk menemui mantan pacarnya itu. Anggi pergi dari rumahnya pada Senin 26 Juni 2023 dan membuat suami serta keluarganya cemas. Kemudian pada tanggal 7 Juli, Anggi ditemukan sedang berada di Bandung. Sebelum ditemukan di Bandung, Anggi Anggera ini disebutkan berada di Jakarta. Di sana Anggi tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ia sewa. Tak sendiri, Anggi tinggal di rumah kontrakan itu bersama mantan pacarnya. Lantas yang jadi pertanyaan dari mana uang yang digunakan Anggi untuk menyewa rumah. Apakah Anggi menjual cincin nikahnya untuk tinggal bersama sang mantan pacar? Sebelum akhirnya ditemukan, Fahmi menuturkan kalau istrinya itu pergi sambil membawa surat berharga milik mereka. Surat berharga itu yaitu surat cincin pernikahan mereka. Sepertinya Anggi sengaja membawa surat cincin pernikahan itu untuk pergi menemui mantan pacarnya. Sebab jika ingin meninggalkan sang suami, seharusnya Anggi tidak membawa barang-barang yang diberikan Fahmi. Muncul dugaan Anggi sengaja membawanya agar bisa dijual jika kekurangan uang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.